Hidup sehat pemirsa Nah ini udah hari kedua ya bulan puasa Pasti banyak banget ya yang kita tutup Kita tuh beradaptasi gitu ya Tapi harus tetap sehat, tetap semangat dong Yes, betul Tapi kadang-kadang nih adaptasinya itu bukan cuma pola makannya juga loh Tapi pola tidurnya kita Iya, jadi berubah ya Jadi berubah gitu Yang tadinya biasanya mungkin disini ada yang tidurnya jam 10, jam 11 Atau bahkan jam 12 Eh udah gak bisa lagi loh itu Nah jangan khawatir ada obat-obatan herbal ramuan Yang bisa kita dapatkan di negeri tercinta ini Yes, yang bisa membantu Membantu ya untuk anda tidur dengannya Makanya hari ini kita sudah ada Dr. Mute Ini ahli herbal kita Ahli herbal kita Halo Dr. Mute Halo Apa kabar dok? Baik Ini ada fakta atau mitos nih dok Yang beredar tentang ramuan-ramuan ini Yang pertama Ramuan daun mint hangat Disertai dengan madu Dapat membuat tubuh rileks Sehingga seseorang mudah untuk tidur Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta ya Nah berarti ini bisa diminum ya dok Kalau misalnya kita mau tidur gitu Iya bisa Gimana nih cara bikinnya dok? Baik ini daun mint ya Mungkin semua juga udah pernah tahu daun mint seperti ini Yang biasa di Kalau kita pergi minum Apa? Dapat di minuman ya Nah daun mint ini mengandung namanya flavonoid Kemudian juga alkaloid gitu kan Nah dia fungsinya juga untuk berikatan pada reseptor yang membuat kita ngantuk Namanya reseptor GABA Nah kemudian kita kombinasikan dengan madu Madu ini mengandung senyawa yang namanya triptofan Triptofan ini fungsinya untuk membentuk namanya serotonin dan melatonin ya Mungkin sudah tidak asing ya Jadi untuk membantu hormon pembantu tidur ya Nah ini daun mintnya tadi yang lima setiap ada kemarannya gak sih? Iya 5 gram ya sekitar 5 gram Kemudian diseduh saja 5 gram sekitar berapa daun? Lebih pastinya ditimbang ya Mungkin sekitar 10 daun ya Kurang lebih seperti itu Tapi lebih pastinya memang harusnya baiknya ditimbang Kemudian nah baru setelah hangat baru diberikan madu Nah aromanya daun mint ini juga menyebabkan ketenang ya Relaksasi ya Nah sehingga bisa membantu untuk tidur Iya oke nah madunya dikasih 1 sendok aja ya dok? Madunya sesuai selera ya Sesuai selera Oke nah ini bisa kita minum secara rutin ya dok ya? Iya Nah disarankan sebelum tidur ya Baiknya kalau mengalami jam buang tidur Sebelum tidur? Iya sebelum tidur Pokoknya tidur waktu tidur itu kan yang terbaik di bawah jam setengah 10 ya Gitu Sorry setengah 11 Jadi di bawah itu ya sekitar Nah kalau misalnya tadi ya kita sempat bahas sih dok ya Mengenai tidur itu kan kita pasti bangun jam 3 pagi Tapi kan orang dewasa itu pasti butuh minimal 6-8 jam Untuk tidur malamnya Berarti kita tuh harus udah mulai tidurnya itu tuh jam 9 atau jam 10 itu udah paling telat ya dok ya? Nah baiknya berarti dia diminumnya 1 jam sebelum atau pas lagi buka atau gimana dok? Baiknya setelah taraweh ya agar pada saat kita taraweh juga tidak ngantuk ya Sebelum solat taraweh? Setelah solat taraweh Setelah solat taraweh Oh setelah solat taraweh Iya nanti dia pas solat taraweh Oh jadi ini efeknya seketika gitu dok atau gimana? Jadi sebetulnya ada kalau herbal itu kan gak instan ya efeknya Jadi memang ada prosesnya mungkin sekitar 1 jam-an ya gitu Sekitar 1 jam Berarti 1 jam sebelum tidur disarankan ya? Boleh disarankan Oke Ya ada fakta mitos selanjutnya nih dok Yes Konsumsi buah atau ramuan biji pala Itu dapat mengatasi sulit tidur Ya ini fakta ya Fakta ya? Ya fakta Memang kalau pala kan memang tidak asing lagi ya untuk mengatasi gangguan tidur Karena dia memiliki zat aktif yang namanya miris tisin ya Nah miris tisin ini fungsinya memang untuk mengatasi depresi biasanya ya Kemudian kesulitan tidur Nah gitu Caranya biasanya kalau yang sudah dilakukan uji ini udah ramuan ini sudah diuji ya Oke Jadi Jadi biji pala Biji pala yang sudah dihaluskan sekitar 2 gram 2 gram itu sekitar setengah sendok teh ya Kemudian Satu sendok teh? Setengah sendok teh Setengah sendok teh Oke Kemudian pegagan ya Nah pegagan ini juga Ini apa dok? Pegagan Daun pegagan Daun pegagan Nah daun pegagan ini mengandung flavonoid Nah flavonoid itu juga fungsinya untuk relaksasi kan Kemudian juga karena dia sebagai herbal adaptogen ya Adaptogen itu ada yang untuk mengadap tubuh kita tuh untuk stres ya Menghadapi stres Merilis stres Merilis stres Nah kemudian ini ada tanaman yang disebut lenglengan ya Lenglengan 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 ya Nah ini direbus dengan menggunakan 2 gelas air 2 gelas air Kemudian ditunggu sampai mendidih Sampai airnya tinggal setengahnya Nah baru dikonsumsi 1 jam menjelang tidur ya Begitu Oke nah ini nanti kita lihat nih prosesnya ya dok ya Nanti pasti kita akan lihat ya dok ya Dan juga ini dikonsumsinya sebenarnya seperti apa ya kan Penyajiannya seperti apa nanti saat lagi kita akan bahas ya tetap di Hidup Sehat Masih bersama kami di Hidup Sehat Masih membahas mengenai herbal-herbal halami ramuan yang ada di negeri tercinta ini Yang ternyata bisa mengatasi insomtia apalagi pada saat puasa Ya segalanya dulu Nah masih meracek ini ya dokter Alin ya dokter Muti ya Ya dan itu tadi kita udah membuat yang namanya ramuan pala ya Pala dan apa ya tadi dok Dan leng-lengan Leng-lengan Sama pegagan juga Nah ini udah jadi ya dok ya Setengah tinggal setengah kemudian disaring baru disajikan Kemudian disaring langsung disajikan Nah ini konsumsinya seperti apa nih dok Apakah setelah taraweh juga atau ada perubahan nih boleh saat berbuka puasa Jadi sebaiknya sekitar jam 6 sampai jam 7 malam ya di konsumsi diminum ya Satu kali sehari malam hari Satu kali sehari malam hari rutin Nah berarti ini juga boleh dicampur tadi ya dengan madu juga ya dok ya Boleh madu boleh gitu Nah ini sudah diuji klinis ya aman selama 14 hari dilakukan pemeriksaan faal ginjal dan faal hati itu setiap aman Oke kan dok ini kan tapi kita kan minumnya itu saat berbuka puasa Yang dimana kita itu perut kita itu kosong udah 12 sampai 14 jam Apakah aman nih kalau misalnya kita langsung meminum minuman ini Jadi kalau pada prinsipnya herbal itu baik dikonsumsi sebelum makan Tetapi juga kepada kondisi-kondisi tertentu dapat dikonsumsi satu jam setelah makan boleh Satu jam setelah makan boleh ya untuk pribadi yang sensitif ya mungkin ya Minumnya setelah satu jam setelah makan Oke nah terima kasih dokter Dokter ini udah banyak banget ya Berarti kita udah sampai bikin dua Dua gangguan herbal Bisa anda praktekkan di rumah ya Nah mungkin dokter ada tips terakhir nih dok Untuk penderita gangguan tidur gitu kan yang ingin memanfaatkan herbal Silahkan dok Jadi gangguan tidur itu kan yang pertama yang harus kita ubah adalah pola stres ya Karena stres itu sangat menentukan sangat penting sekali untuk menjaga hormon tetap seimbang Agar pola tidur pun juga bisa teratur Karena nanti hubungannya sama pelepasan hormon melatonin kan ya Yang kedua adalah pola makan Jadi kalau pada kondisi-kondisi kurang nutrisi Seperti kurang magnesium kurang zinc kurang vitamin B Itu juga ternyata berdampak terhadap pembuatan melatonin Sehingga bisa menyebabkan secara tidak langsung menyebabkan insomnia Nah untuk herbal-herbal yang mungkin di sekitar kita bisa digunakan Yaitu seperti pandan, jahe, min, pala, dan lenglengan Kemudian pegagan dapat dikonsumsi menjelang tidur ya Jadi sekitar jam 6 sampai jam 7 Atau kalau misalnya habis tarawih juga bisa dikonsumsi seperti itu Oke, wah berarti ini herbal herbal yang ada di Indonesia itu sebenarnya bisa kita manfaatkan juga Bisa kita manfaatkan Yang ada di sekitar kita Betul, dan juga tetap harus cukupi kebutuhan gizi hariannya ya dok ya Karena tentunya dari situ juga yang pasti sangat baik untuk melatonin kita Oke, masih banyak lagi nih ya Sebenarnya informasi kesehatan yang menarik untuk Anda Namun kami semuanya harus pamit Terima kasih banyak telah menyaksikan Hidup Sehat TV One Dan selalu nonton kami tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One Benar khawatir bagi Anda yang terlewatkan tetap saksikan kami di viva.co.id Oke, saya Dr. Ekles Dan saya Dr. Edita Arlind Indonesia Hidup Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.